What's up dude, welcome back to Vijay Koyaf Vlog Nah, pagi hari ini gue lagi di Sawangan Parung Bogor Gue lagi di tempatnya petani terbesar black ghost atau ikan hantu hitam Nah, gue ada janjian sama Mas Iqbal, petaninya Yuk kita ikutin langsung Bagaimana cara dia berternak dan budidaya ikan black ghost Ikutin ya guys ya Kita akan jelasin asal ikan black ghost Ikan black ghost atau yang disebut dengan Atheronotus albifrons Itu merupakan ikan Amerika Selatan Dan ikan ini tersebar di sepanjang sungai Amazon Ikan black ghost merupakan ikan nokturnal atau ikan yang aktif pada malam hari Ikan ini memiliki umur yang cukup panjang Apabila dipelihara dengan baik Dapat menemani kalian sampai dengan 15 tahun Ikan ini sangat populer dengan cara berenangnya seperti bendera berkibar Dan merupakan salah satu ikan yang dapat berjalan mundur dengan cepat Ikan ini memiliki ciri Dua cincin putih di ekor Dan garis putih di hidung dan di sepanjang punggungnya Ikan black ghost ini memiliki banyak julukan Ada yang menyebutnya ikan penari balet Karena gerakan maju mundurnya Ada yang menyebutnya ikan bulu ayam karena bentuknya yang pipih Dan knifis atau ikan pisau Ikan black ghost itu merupakan ikan tipe tengah Untuk suhu yang optimal Itu berada di 23-28 derajat celcius Untuk pH nya sendiri itu 6,5-7,5 Nah di alamnya ikan ini berada di vegetasi melimpah Karena ikan ini pemalu jadi butuh tempat untuk berlindung dan untuk berkembang biak Ternyata ikan black ghost itu merupakan ikan predator Tapi kalian gak usah khawatir Karena ikan ini dapat berdampingan dengan ikan lainnya jika kalian memiharanya di akwarium Ini kolam-kolam indukan black ghost ya mas ya? Iya mas Ada berapa nih mas? Ini kolamnya apa ikannya nih? Kolamnya dulu? Kolamnya dimana ada 30 Ada 30? Ukuran 2 x 3, 2 meter x 3 Ukuran 2 meter x 3 Untuk kedalamannya sendiri berapa mas? Kedalaman 40 Kedalaman 40 ya? 40 cuma 2 hebel Ini sengaja ditutupin ya mas ya? Iya, dia lebih seneng gelap ya Ikan nocturnal Iya, karena ikan black ghost ini ikan nocturnal Jadi suasana di kolamnya kita bikin gelap guys Ini ada berapa indukan mas? Kalau boleh tau Ini Ini satu kolam ini isinya 35 ekor 12 betina 23 Eh, 12 jantan 23 betina Jadi 1 banding 2 Kenapa nih mas bedanya mas? Betina sama jantan Perbedaan jantan betina cuma ada di leher ini doang doang Ini kalau betina itu mirip-miripnya leher lebih pendek Lehernya ya? Iya, dibanding sama jantan Gendrung lebih panjang Lehernya ya? Iya Leher seluruhnya Kalau udah dewasa gini ya ketauan dari gendutnya gue udah dapet buatan Betina lebih gendut ya? Tuh Gagak ada lehernya kalau betina Setelah kalian bisa bedain jantan dan betina indukan black ghostnya Kita masuk ke step selanjutnya Yaitu pemilihan pakis Atau media tempat kawin indukan black ghostnya Pertama gue bakal bahas harga pakis itu sendiri Gue dapet info dari mas Iqbal untuk harga pakisnya itu dia beli sekitar 1 karung seharga 500 ribu rupiah Udah dapet banyak banget guys Dan dapet dipake untuk jangka waktu yang panjang For your information pakis yang mas Iqbal pake itu sudah berumur 4 tahun dan masih awet sampai sekarang Dalam pemilihan pakis kalian juga harus teliti Karena ada pakis yang bagus dan tidak Ciri-ciri pakis yang bagus itu seratnya agak renggang Kenapa? Karena pada saat nanti telur sudah meretas Rayakan black ghost atau bayi-bayi black ghost bisa masuk ke serat-serat pakis tersebut Nah pada gambar kalian bisa melihat perbedaannya Pakis yang sebelah kiri itu kurang bagus Karena seratnya terlalu rapat Nah untuk yang sebelah kanan itu merupakan pakis yang bagus karena seratnya Ranggal Oke guys next kita harus cuci bersih media pakisnya dan setelah itu dijemur Kemudian yang perlu kalian siapin itu ada keramik sebagai pemberat disini gua gunain keramik Kemudian ada selang kecil Kemudian ada tali rafia atau karet Oke sekalian gua praktekin ya gimana cara buat sarangannya dari media pakis Nah selang kecil itu gua selipin diantara pakis yang ditumpuk supaya ada sedikit celah Untuk indukan menaruh telurnya Oke setelah ditumpuk Ikat kedua keramik bisa gunain karet atau tali rafia Nah disini gua gunain tali rafia Oke setelah itu Setelah ditumpuk berhasil Pakis siap digunakan This is it Simple bukan? Oke guys jika sarangan sudah jadi Kalian bisa langsung masukin media pakis tadi ke dalam kolam atau ke dalam akwarium Jika kalian ingin budayanya di dalam akwarium Nah disini gua kasih lihat gimana indukan black ghost itu mengelilingi media pakis Untuk melakukan perkawinan Dan terlihat gimana indukan black ghost itu masuk ke celah pakis untuk menaruh telurnya Pas satu minggu kalian taruh sarangannya dan black ghost melakukan perkawinan kalian udah mulai panen telurnya Nah disini masih ada satu telur Oke sarangan yang sudah habis telur kalian bisa langsung pindahin ke akwarium yang sudah dipersiapkan Nah satu akwarium biasanya Mas Iqbal meletakkan 6 buah sarangan atau jumlah sarangan dalam satu kolam Disini karena Mas Iqbal memiliki 30 kolam atau 30 set indukan black ghost jadi Mas Iqbal bisa panen setiap hari guys Untuk informasi, satu set indukan black ghost atau dalam satu kolam itu menghasilkan 3000-5000 ekor rayakan black ghost Oke jangan skip videonya ya guys Karena gua bakal buatin ilustrasinya dan keuntungan yang bakal didapat dari beternak black ghost ini Nah setelah 3 hari telur biasanya sudah menetas dan kita bisa panen anakan black ghostnya Nah pertama kita gunting dulu tali rafia sebagai pengikatnya Nah untuk panen sendiri biasanya kita sebut dengan sistem pengocokan sarang Gunanya untuk apa? Jadi untuk anakan black ghost yang berada dalam serat-serat pakis itu bisa keluar dan jatuh ke dasar akwarium Larva-larva black ghost ini sudah siap untuk dijual Oke sekarang gua bakal bantu kalian untuk bikin ilustrasinya Nah satu set indukan itu menghasilkan 3000-5000 ekor lava black ghost Satu ekor lava black ghost itu dihargai dengan harga 500 rupiah Jadi kalau kalian panen 3000 ekor saja itu kalian bisa mendapatkan 1,5 juta rupiah Nah itu kalau kalian masih punya 1 set indukan Gimana kalau kalian sudah punya 30 set indukan? Kalau kalian sudah punya 30 set indukan itu berarti kalian bisa panen setiap hari Jadi 1,5 juta x 30 sama dengan 45 juta per bulan Sekarang kita masuk ke biaya operasional Nah untuk 1 bulannya itu Mas Iqbal menghabiskan 100 kg board bomb atau cacing beku Untuk 1 kg cacing beku itu di pasaran dihargai 35 ribu rupiah Jadi 100 kg x 35 ribu rupiah sama dengan 3 juta 500 ribu rupiah untuk pakannya Untuk listrik dan obat tempatan itu Mas Iqbal menghabiskan 1,5 juta rupiah Jadi total untuk biaya operasional itu menghabiskan 5 juta rupiah Nah jadi keuntungan bersih yang kalian bisa kantongin setiap bulannya adalah sebesar 40 juta rupiah Teman-teman yang mau beli anakan rayakan Black Ghost atau Black Ghost yang mulai dewasa Bisa ke Mas Iqbal Bisa disebutin Mas nomor WA-nya? Oh iya kan Hubungin di 0877-8485-446 Oke guys Itu nanti saya cantumin di deskripsi juga biar lebih jelasnya Nah Mas ini ada boleh saran-saran untuk bagi para pemula yang ingin bertenak Black Ghost Itu apa sarannya atau kiat-kiatnya lah Biar semangat nih pada teman-teman Kalau untuk budidaya Black Ghost sendiri yang penting Satu bertindak aja dah Lakuin aja dulu ya Kerjain aja dulu Gak usah mikirin hasil Hasil adalah sama dengan Oke siap Hasilnya bonus lah ya Iya hasilnya bonus Pasti satu niat Kedua melangkah Ketiga masalah Ya adepin nih masalah-masalahnya terus Oke Nah nanti dari masalah-masalah Kita bisa dapet inilah ya Paling baiknya gimana trik-triknya Pasti yang timbul itu masalah Masalah-masalah-masalah Kalau faedah pas sama dekat Sampai sekarang masih ada masalah Baru masalah terus Oke siap Oke ini udah selesai Mas Saya pamit dulu Terima kasih nih Mas Info Mas ya Sehat selalu ya Mas ya Amin Oke Thank you for watching Jangan lupa untuk like dan share video ini Dan bagi kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk subscribe dan support channel ini Sehingga dapat berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat See you guys See you guys Mm-hmm 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 So Bye